Lihatlah negeri kita yang subur dan kaya raya Sawah ladang terhempal luas samudera biru Tapi rataplah negeri kita yang tinggal hanyalah cerita Cerita dan cerita terus cerita Perkenalkan nama saya Nengah Kisid Kalau disini selaku ketua subak Dari tahun berapa memperjuangkan hak atas tanah? Memperjuangkan hak atas tanah itu mulai penempatan disini tahun 2000 Aktivitas apa saja yang dilakukan warga selama memperjuangkan hak atas tanah? Itu mengedepankan komunikasi yang dijembatani oleh pendamping selama ini Siapa saja yang terlibat dalam gerakan ini? Yang terlibat gerakan-gerakan dalam permohonan ini adalah semua pemohon yang melalui perwakilan Dalam hal ini sudah bentuk perwakilan namanya tim kerja Kendala apa saja yang dialami selama proses perjuangan hak atas tanah? Kendala-kendala yang dialami dalam proses perjuangan hak atas tanah ini sudah jelas Kita itu selalu dihadapkan dengan peraturan-peraturan pemerintah Yang tidak memungkinkan, yang tidak memuat, yang tidak memberi ruang Untuk kita masuk menjadi tanah ini bisa dimohon Bocah-bocah kecil merintih Melangsungkan mimpi di jalanan Sungguh kerap dihadapi penderitaan Inilah negeri kita Alamnya kelam Tidak ada berbintang dari derita Apa rencana lanjutan dalam upaya memperoleh hak atas tanah? Kita selalu melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini Kepada dinas kehutanan, BPSKL Juga pemerintah secara umum yang dijembatani oleh KPA selama Berapa luas tanah yang diperjuangkan jumlah kakak dan warga? Luasan secara keseluruhan Kita mohon 136,96 hekar Dengan jumlah kakak 107 Dengan jumlah jiwa 315 jiwa Nama saya Gede Sidi Artane Tempat tinggal Banjar Bukit Cari Desa Sumer Kelampok Eksidus Timur Timur Kalau dibilang ada kenala Sebenarnya tidak ada kenala Kemarin sempat terjegal di pemerintahan daerah Tapi Astungkari sekarang sudah semuanya mendukung Dari pihak pemerintahan daerah Sekarang masih dalam proses Di Kementerian Kehutanan Apa rencana kedepannya setelah mendapatkan hak atas tanah? Kalau rencana kita di Banjar Bukit Cari Akan mengadakan atau membuat desa wisata Apa harapan kedepannya? Harapan kedepan sesuai dengan program kita Membuat desa wisata atau dusun wisata Ya mungkin biar disun kita ini maju Dikenal oleh Indonesia dulu Lebih luasnya dunia Pariwisata masuk Bagaimana produk-produk kita dikenal oleh masyarakat luas Bapak bisa cerita kenapa bisa lama proses ini? Kenapa bisa lama? Kemarin pembuatan data masih rancu Setelah pembuatan data beres Setelah itu ada timpang tindih antara kehutanan dan pemohon Karena sempat tanah yang kita klaim ini Mau dijadikan hutan desa Setelah itu ada perdebatan panjang Akhirnya semua pada merestui Dari pemerintahan daerah setempat Terima kasih